Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Nusdiamawang Pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat mengenai kendala dan solusi Dalam mengisi realisasi income Tensi 2 Kemenang tahun 2023 Seperti biasa teman-teman Sebelum kami sampaikan informasinya Ijinkan terlebih dahulu kami membawakan satu buah pantun Untuk kita semua Pelaporan dan EPG cukuplah satu lembang Kuatkan fungsi audit dan pengawasan Bandahara dan operator janganlah kabur saat deadline mengisi banyak laporan Itulah pantunnya teman-teman Kita kembali ke masalah realisasi income Jadi ada beberapa kendala yang sering terjadi atau berulang Saat kita mengisi realisasi income versi 2 Antara lain yang pertama Harga satuan tidak sama dengan realisasi yang sebenarnya Sering terjadi pada langganan daya dan jasa Yang kedua jumlah kuantitas atau kegiatan topolome Tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya Sering terjadi pada penggunaan dinas, transport, dan pembelian atika Yang ketiga waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya Sering terjadi pada pembelian atika, fotokopi, dan konsumsi Untuk solusi dari nomor 1, 2, dan 3 ini Kita harus melakukan revisi belanja Seperti pengisian di awal Saat kita mengisi pagu definitif pada menu belanja Silahkan nanti disesuaikan kembali Rencana belanjanya Namun teman-teman Untuk masalah revisi ini Jujuk saja Kami paling malas untuk mengerjakannya Karena Tentunya ada beberapa pekerjaan yang diulang Dari awal Dibatalkan Dan disetujui nanti kembali oleh kepala Bagi teman-teman yang bisa Menemukan cara Selain revisi belanja Untuk melakukan siasat Taman siasati Supaya kegiatannya bisa dilaksanakan Bisa dipakai anggangannya Sesuai dengan mestinya Silahkan nanti Menggunakan cara yang lain Selain revisi belanja Untuk yang Permasalahan Nomor 1, 2, dan 3 Untuk permasalahan Yang nomor 4 ini Solusinya sangat mudah Toko tidak mempunyai email Karena untuk Email wajib Diengkam Atau dituliskan Saat kita mengekam Nama toko Atau penyedia Jadi solusinya Jika toko tidak mempunyai email Tinggal dimasukkan email yang lain Yang belum pernah Tentang tentunya Yang kelima Permasalahan Nomor referensi Atau nomor bukti Tidak tertulis Pada transaksi Pembelian Atau pengadaan Seperti Kuitansi Atau nota Untuk yang nomor 5 ini Nomor referensi Atau nomor bukti Solusinya Juga sangat mudah Jika tidak ada Pada nota Atau kuitansi Silahkan Nanti dimasukkan Nomor buktinya Saat Melakukan pembukuan Pada buku Kas Umum Manualnya Di bagian disini Biasanya ada Nomor bukti Isikan saja Dengan nomor bukti Yang ada pada Buku kas Umum Manualnya Jika disakti Untuk Satkan Yang mempunyai DIPA Sendiri Biasanya Menggunakan Aplikasi Sakti Untuk nomor bukti Dikuitansinya Sudah otomatis Terbentuk By system Oleh saktinya Seperti ini Jadi ini Nanti yang kami Kupikan sebagai Nomor referensi Saat Mengisi Referensi Di income Oke Itu teman-teman Sebagian masalah Yang sering terjadi Dan berulang Yang kita hadapi Saat mengisi Realisasi Income Versi 2 Untuk solusinya Teman-teman Relatif Silahkan nanti Disesuaikan Dengan Cara Tahu bagaimana Tahu bagaimana Teman-teman Mengatasi Masalah Yang terjadi Jika Menghadapi Masalah Seperti Ini Ini saja Yang bisa kami Sampaikan Semoga Ada saja Manfaatnya Untuk Teknisnya Cara Pengisiannya Atau Revisi Belanja Tidak Kami sampaikan Teman-teman Dan Lalu panjang Nanti Videonya Akhirnya Kami sudahi Dengan Nabil Daya Taufik Waidayah Mohon maaf Jika ada Serat atau Korannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka